menjelaskan materi tentang cara menggambar instalasi ducting AC atau air condition mata pelajaran konstruksi dan aktivitas gedung langsung saja apa itu ducting? kalian pasti pernah melihat di basement tempat parkir atau di sebuah mall hotel bagian basement ada gambar seperti ini, nah itu dia yang dinamakan ducting ducting dalam bahasa Indonesia yaitu penyaluran pipa, sistem ducting berfungsi untuk menyalurkan udara terkondisi dari air handling unit atau AHU ke ruangan-ruangan yang membutuhkan pengkondisian dan mengembalikan udara dari ruangan-ruangan ke air handling unit untuk diproses kembali jadi ducting adalah saluran ini, yang ini dan juga ke sini dan ke sini untuk menyebarkan udara lanjut bentuk ducting AC bentuk ducting sendiri terdapat dua yaitu ducting lingkaran dan segi empat namun dalam pemasangannya lebih banyak ducting yang digunakan berbentuk segi empat ini yang segi empat dan ini yang lingkaran macam-macam ducting AC dari bahannya yang pertama yaitu ducting BJLS isolasi luar dan dalam ducting ini merupakan yang paling aman karena mampu meredam bagian dalam dengan isolasi yang kedua ducting BJLS tank isolasi luar bedanya dengan yang pertama isolasi luar dan dalam kalau yang ini isolasi luar saja model instalasi jenis ini menggunakan model instalasi jenis ini menggunakan isolasi yang tebal pemasangannya dibungkus dengan glass wall dengan tingkat ketebalan hingga 25 mm yang ketiga yaitu ducting BJLS tanpa isolasi tidak akan menggunakan lapisan untuk saluran sehingga konsep kerjanya ducting ini yaitu hanya menyalurkan saja tanpa adanya isolasi luar ataupun dalam selanjutnya saya akan menjelaskan SAD dan RAG apa itu SAD? SAD merupakan supply air diffuser berfungsi sebagai pengeluaran juga menyebarkan udara secara langsung pada suatu ruangan jadi penyamburan-penyamburan ducting tadi outputnya adalah SAD yaitu supply air diffuser kalian mesti sering lihat kalau di atap hotel mal ada bentuk seperti ini yaitu fungsinya mensupply udara baik dingin maupun panas nah lawan dari SAD yaitu RAG yaitu return air grill air supply dan air return return itu pembalik berfungsi untuk sistem pemanas ruangan maupun pendingin kegunaan benda ini mempermudah udara untuk kembali kepada sistem pemanas atau pendingin ruangan kondisi ini diperlukan agar suhu ruangan mencapai kestabilan udara agar udara dalam suatu ruangan stabil maka diperlukan SAD dan RAG nah ini contoh dari penggambaran instalasi ducting ini ada SAD ini ada RAG ini merupakan ductingnya yang warna hijau garis hijau dan garis putus-putus ini merupakan ducting juga ducting RAG dan ducting SAD itu dibedakan sendiri-sendiri jalurnya nah langsung saja prosedur penggambaran instalasi ducting air condition yang pertama siapkan denah bangunan publik seperti sekolah rumah sakit hotel dan yang lainnya tetapkan ruangan yang akan ditempatkan SAD atau RAG juga untuk mensupai udara dingin maupun hangat tentukan ukuran ducting yang akan digunakan tergantung pada berapa besar udara yang akan masuk dan keluar tentukan jalur ducting dari AHU menuju SAD di tiap-tiap ruangan AHU yaitu air hungering unit AHU ini berfungsi sebagai mengelola udara masuk ataupun keluar namun pada materi ini kita hanya mempelajari tentang bagaimana menggabar ducting yaitu saluran-saluran RAG atau SAD gambar detail ducting air condition nah ini detail dari saluran-saluran yang tadi terdapat glass wall galvanized metal glass wall lagi fiber glass coat spin insulation anchor and western installation clips ini merupakan ducting jenis isolasi luar dan dalam ya itu saja yang ibu sampaikan tentang materi ducting terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak hari ini yaitu kita akan membahas tentang prosedur pembuatan gambar instalasi ducting air condition seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi materi apa itu ducting dan peralatan yang menemui ducting sekarang kita akan membuat prosedur menggambarnya sebelum mulai menggambar kita akan menentukan atau membuat layar yang dibutuhkan yang pertama yaitu yang pertama ducting suplei yaitu yang men-suplei udara oke yang kedua ducting return yaitu yang mengambing udara oke selanjutnya SAD yaitu supply air diffuser ini fungsinya untuk mengeluarkan udara dari air handling terus ada juga yaitu RAG yaitu return air grill yang mengembalikan warnanya terserah kalian setelah membuat layar yang akan kalian butuhkan untuk menggambar ini selanjutnya kita menggambar SAD yaitu supply air diffuser yang berfungsi untuk mengeluarkan udara segar baik hangat maupun dingin karena ini saya ibu denahnya yaitu denah auditorium jadi ibu akan menggunakan ukuran SAD yang paling besar yaitu 600 cm karil 600 cm langsung saja kita buat rectangle ini menggunakan satuan milimeter jadi 0,6 dikali oke seperti ini offset 3 cm ini hanya simbol saja ya boleh 3 cm boleh 5 cm kemudian untuk mempermudah ini dipindah dan di copy maka kita akan mengegroup komponen ini block semua ketika enter nah sudah menjadi satu-satuan setelah menggambar SAD suplai kemudian kita akan menggambar menggunakan layer RAG yaitu return iron grill yang menggunakan ukuran paling besar yaitu 60 cm x 30 cm maksudnya kita buat 60 0,6 dan 0,3 oke seperti ini dan kita kasih simbol bawah ini right tool jangan lupa group dulu agar mudah untuk di copy copy group enter oke setelah kita membuat setelah kita membuat RAG dan SAD nya kita akan menentukan titik-titik menentukan titik-titik penempatan SAD dan RAG cara pertama yaitu tentukan dari setengah bangunan kalian seperti ini kalau ibu menggunakan dana auditorium jadi tengah-tengah nya disini tariga dari tengah sini menuju nah oke selanjutnya ibu akan membagi menjadi dua offset 8 meter ke atas dan ke bawah kemudian untuk samping kita juga akan membuat garis lagi garis vertikal kita offset sejauh 6 meter jarak horizontal 6 meter langsung saja kita tempatkan jadi untuk penempatan SAD dan RAG itu penempatannya itu selang-seling dan berdekatan agar agar terbaginya antara pensuplai udara segar dan penyedot udara juga terbagi rata langsung saja kita pindahkan dari SAD terlebih dahulu ambil titik tengah kita pindahkan ke sini dan nanti yang kosong ini untuk RAG return jadi untuk penyedot udara kemudian untuk garis ini itu bertujuan hanya untuk garis bantu saja yang nantinya bakal bakal ibu hapus untuk garis bantu penempatan saja kemudian kita copy untuk return nya penyedot udara nya RAG kita pindahkan di tempat yang kosong tadi ini oke selanjutnya kita akan membuat ducting supply itu untuk mensupply udara bersih udara dingin atau hangat ini karena kita menggunakan layar yang sebelumnya maka kita ganti dulu menggunakan layar menggunakan layar ducting supply yang akan kita bikin ducting berfungsi sebagai penyalur udara penyaluran udara yang nanti akan menuju ke sini dan SAD nanti akan bertujuan untuk mengeluarkan udara tersebut ibu menggunakan ukuran ducting 60 cm x 50 yang kemudian tambah atasnya akan terlihat 60 cm 30 tambah 30 60 cm ini merupakan hanya garis bentuk saja yang ini terus offset lagi sama seperti tadi untuk sampingnya nah setelah membuat ducting per tiga ini gue akan membuat persimpangannya caranya itu ibu akan membuat persimpangan ini dengan jari-jari 1 meter gue ulangi ya F enter R enter 1 klik klik offset 60 cm klik klik kemudian kita pakai perintah mirror saja kita tarik garis lurus untuk membuat pipa lurus layarnya kita samakan kemudian kita rapikan dengan menggunakan TL terus dj sampaih kemudian selamat menikmati oke jadi persimbangan seperti ini nah langkah selanjutnya kita akan meng-copy ini ke titik supply-supply di-copy saja untuk ke tempat yang kotak supply akan menjadi seperti ini sebelumnya ibu lupa menjelaskan mengapa menggunakan RAG berukuran 60x60 dan ini 60x30 karena ini warna ukuran terbesar yang biasanya digunakan untuk pepa juga ibu meliputi yang terbesar yang biasa digunakan langsung saja kita akan membuat ducting red tool untuk penyedot udara yang sebelah sini caranya sama seperti yang sebelumnya membuat ducting supply kita ganti layarnya dulu sebagai garis bantunya menggunakan layar ducting red tool seperti tadi kita offset kita ukurannya seperti tadi yaitu 60x50 jadi tiga-tiga terus yang sebelah sini juga kita offset untuk persimpangannya pun sama kita menggunakan jari-jari satu untuk membedakannya pipa supply dan return kita akan membuat return ini menjadi garis putus-putus untuk membedakan posisi dan pemasangannya hapus garis bantunya nah untuk gambar instalasi ducting air condition itu seperti ini jadi disini terdapat SAD yaitu supply air diffuser yang men-supply udara baik udara dingin atau udara hangat dan yang sebelah sini itu ada RAG return yaitu untuk mengembalikan udara tadi yang dikeluarkan ke dalam sistem ducting lagi yang akan diolah oleh AHU oke sampai sini ibu menjelaskan tentang sistem ducting terima kasih seperti hanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.